selamat menikmati seperti video ini sampai selesai semoga teman-teman dapat manfaatnya yang luar biasa oke saya bahas bagian pertama dulu apa sih yang terjadi pada saat krisis sebetulnya kenapa tidak terjadi penjualan oke pada saat krisis sebetulnya konsumen sedang berkurang pendapatannya ketika berkurang pendapatannya maka berkurang pula konsumsi pengeluarannya ketika konsumsi pengeluaran berkurang maka yang terjadi adalah produk Anda tidak dibeli oke sampai sini bisa difahami nah berikutnya ketika misalnya juga konsumen pendapatannya berkurang tapi kadang-kadang konsumen masih tetap pengen makan pasti pengen tetap beli jajanan konsumen masih pengen tetap beli cemilan apa yang terjadi pilihannya dua untuk konsumen yang pertama pilihan pertama adalah mengurangi konsumsinya misalnya yang selama ini kalau saya beli martabak di luar itu satu minggu satu kali artinya satu bulan empat kali oke deh saya kurangin jadi satu bulan jadi satu kali nah itu omset tukang martabak berkurang 75% omsetnya oke bisa difahami sampai sini oke saya lanjutkan itu pilihan pertama buat konsumen mengurangi frekuensinya pilihan kedua untuk konsumen adalah kalau tidak mengurangi frekuensinya adalah saya tetap frekuensi yang sama tapi pendapatan saya berkurang isi dompet saya tipis apa yang terjadi pilihan konsumen adalah mereka mengganti brandnya dengan yang lebih murah mereka tetap beli martabak tapi yang biasanya selama ini beli harga 40 ribu oke lah pada saat krisis harga yang 20 ribu lah harga yang 30 ribu lah konsumen berpindah membeli ke brand yang lebih murah membeli martabak yang lebih murah apa yang terjadi penjual martabak yang 40 ribu kehilangan omsetnya satu orang yang tadinya satu bulan membeli 4 kali jadi tidak membeli sama sekali nah yang ditakutkan oleh banyak pengusaha adalah yang pilihan yang nomor 2 yaitu mengganti brand lain yang lebih murah karena apa? karena krisis ini sementara tapi brand dan bisnis Anda jangka panjang biasanya pada saat konsumen sebuah sudah nyaman nih dengan misalnya yang tadinya beli 40 ribu kemudian karena situasi krisis ekonomi krisis pendapatannya, pendapatannya berkurang mengganti ke martabak yang harga 20 ribu ketika sudah lewat krisisnya biasanya tidak berubah pilihannya tetap di yang 20 ribu nah ini yang ditakutkan oleh sebuah brand ketika kehilangan konsumen loyalnya nah apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha? baik saya akan sampaikan tipsnya ada yang nanya mas judi oke deh kalau memang konsumen yang pertama mengurangi frekuensinya dan yang kedua adalah mengganti pilihannya ke brand yang lain yang lebih murah gimana nih caranya supaya itu tidak terjadi dengan bisnis saya supaya tidak terjadi dengan brand saya saya akan share satu pengalaman saya ketika menghandle seorang klien dengan bisnis martabak sewaktu owner martabak ini bertemu dengan saya kemudian mengatakan wah mas judi karena daya beli konsumen menurun saya akan turunkan kualitasnya coklatnya akan saya sedikitkan bahan tepungnya saya akan ganti yang lebih murah agar saya bisa menjual lebih murah karena COG saya lebih murah gimana pendapat mas judi saya katakan jangan itu kamu lakukan kalau itu kamu lakukan itu akan membunuh brandmu kenapa akan membunuh brand anda? karena begini yang namanya brand adalah konsistensi orang tetap membeli brand anda karena rasanya yang konsisten suatu ketika kependapatan konsumen menurun dan ingin membeli yang lebih murah anda turunkan kualitasnya maka konsumen akan mengenali kok jadi begini? mungkin juga tidak semua konsumen daya belinya menurun karena bisa jadi orang yang orang-orang tertentu daya belinya tetap utuh tetapi ada beberapa tipe konsumen juga yang daya belinya menurun nah bagi konsumen yang daya belinya tetap utuh daya belinya tetap penuh kok kualitasnya jadi seperti ini apa yang terjadi? saya tidak suka ini lagi saya akan ganti brand lain nah jangan lakukan dengan menurunkan kualitas kemudian apa yang harus anda lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh oreo apa? anda mesti kenal oreo kan? nah ini saya sudah bawa sampelnya kemarin saya beli oreo ini dari sebuah supermarket kemudian saya lihat ada kemasan yang cukup menarik buat saya adalah kemasan yang begini kemasan saset kemasan kecil yang bisa dikonsumsi sekali makan habis biasanya seperti ini kita beli betul kan ya? nah kemudian pada saat situasi normal-normal saja mungkin kita akan membeli oreo sebesar ini dengan harga yang juga lebih mahal tentunya kemudian pada situasi saat sedang krisis daya beli menurun tapi konsumen tetap ingin cemilan apa yang dilakukan? membeli dengan harga yang lebih murah dengan cara mengecilkan ukurannya bukan menurunkan kualitas saya ulangi lagi yang dilakukan adalah menurunkan kuantitas bukan menurunkan kualitasnya ini anda bisa lakukan dengan cara seperti ini yaitu dengan cara menurunkan kuantitasnya atau yang sering disebut dengan downsizing kecilkan ukuran kecilkan jadi saset anda bisa melakukan ini untuk bisnis anda memang tidak semua bisa dilakukan dengan cara downsizing sampel yang morta pakain tadi itu bisa lakukan dengan downsizing kemudian saya minta tolong kecilkan ukuran itu bisa anda lakukan dari 40 ribu per loyang kemudian cari ukurannya yang lebih kecil dengan harga bisa dijual harga 19 ribu tanpa mengurangi kualitasnya apa yang terjadi setelah dilaunching harga 19 ribu boom omset kembali meningkat lagi walaupun dengan ukuran yang lebih kecil kenapa? karena konsumen tetap ingin rasa enak konsumen tetap ingin beli tetapi pada saat kondisi hari ini daya belinya sedang menurun sebuah brand sebuah bisnis harus membantu konsumen mendapatkan apa yang diinginkan dengan keuangan konsumen yang serba terbatas memang tidak semua kategori bisa di downsizing contohnya adalah di jilbab dan gamis misalnya itu salah satu sampel yang tidak bisa di downsizing kalau anda downsizing anda kecilkan ukurannya misalnya anda jualan gamis yang sari kemudian anda kecilkan ukurannya tentu akan menjadi tidak sari lagi karena ukurannya mengecil nah memang tidak bisa semuanya di downsizing untuk ukurannya jadi apa harus dilakukan? wah berarti saya berubah kualitasnya bahannya aja supaya bisa jualan harga lebih murah ingat ke peraturan yang sebelumnya jangan pernah korbankan kualitas ingat krisis adalah jangka pendek brand dan bisnis anda adalah jangka panjang jangan mengorbankan jangka panjang anda demi keuntungan jangka pendek benar anda harus survival tapi bukan mengorbankan kualitas dan brand dalam jangka pendek oke demikian video kali ini untuk teman-teman semuanya untuk solusinya gimana tentang jilbab nanti insya Allah akan saya sambung di video berikutnya oke kalau ada teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah like dan share bagikan ini ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati